Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman kembali lagi bersama saya Incep Nurman dari Incep Passion Pada kesempatan kali ini saya Incep Nurman ingin memberikan tutorial bagaimana cara memotong bahan ya Memotong bahan yang kemarin ditanyain sama teman-teman subscriber ya Bukan memotong bahan yang biasa maksudnya memotong bahan dengan contoh polanya Contoh model polanya seperti ini ya teman-teman Kemarin sudah saya posting ya cara membuat polanya Dan saya sekarang ingin membuatkan tutorial cara letakkan polanya ke bahan ya teman-teman Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membuatkan miniaturnya atau skalanya ya teman-teman Ini saya buatkan skala polanya ya teman-teman ya Ini skala kecil ya teman-teman Bahannya juga saya umpamakan bahannya juga dari kertas ya teman-teman ya Yang penting caranya teman-teman mengerti ya Daripada meletakkan pola ini ya Kita langsung saja teman-teman ya bagaimana cara meletakkan polanya Baik teman-teman langsung saja ya Saya umpamakan kertas ini bahan ya teman-teman ya Umpamakan kertas ini bahan Dan ini polanya teman-teman ya Ini saya buat pakai skala ya Teman-teman yang penting yang saya bagikan itu caranya ya teman-teman Teman-teman bisa praktekkan di rumah karena memang saya belum ada bahannya Saya praktekkan aja disini tapi insya Allah sama ya di bahannya Oke baik Ini saya umpamakan kesini ya Ini saya umpamakan kesini Panjang bahan ya Panjang bahan Ini panjang bahan Bahan Kalau ini kesini Lebar bahannya Ya ini lebar bahan Hebar bahan Nah cara peletakannya bagaimana teman-teman Kemarin kan saya sudah buatkan ini polanya cara tutorial cara membuat polanya ya Nah disini kan ada buat keterangan buat lipatan bahan ya Terus disini lubang untuk kaki ya Lubang untuk kaki Nah cara peletakannya seperti ini Ini saya kasih tau dulu Ini tuh dua lapis ya Nah disini lipatan bahan Ini nanti lipatan bahan yang dimaksud nih Ya ini lipatan bahan teman-teman ya Tuh misalnya ini lipatan bahannya Nah Ini saya lipat Jadi ini dua lapis Tuh ya Nah yang bagian lipatan bahan ini pola Nah kita taruh disini teman-teman Nah kita taruh disini Ya Kita taruh disini Nanti ini Yang selapis buat bagian depan Yang selapis lagi Untuk bagian belakang Oke kita langsung gambar dulu teman-teman ya Kita gambar Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya Bisa mengerti ya Ini saya gambar bagian belakangnya dulu Bagian belakangnya dulu Nanti bagian depannya Cuma tinggal berubah dari Rong lehernya teman-teman ya Nah Seperti ini teman-teman Ini lipatannya Kita potong aja dulu ya Oke Kita potong Jangan lupa teman-teman Di like Share and subscribe Supaya channel check Passion Dapat Berkembang Terus berkembang Memberikan manfaat Buat teman-teman Yang membutuhkan Bagaimana cara membuat pola Ya ini saya buatkan Potongannya Langsung Apa Tanpa kampu ya Karena memang Waktu buatnya juga Tanpa kampu Kalau teman-teman mau kampu Tinggal tambah aja Satu senti Oke Ini bagian belakangnya Terlebih dahulu Ini langsung Potong dua lapis Gak apa-apa Nanti bagian Satunya lagi Kita ubah Ya Bagian depannya Kita ubah Baharnya Mudah-mudahan Teman-teman Bisa mengerti ya Caranya Meletakkan bahannya Karena ada beberapa Subscriber Saya nanyain Ini cara Meletakkan bahannya Seperti apa Gitu kan Nah Oke Begini ya teman-teman Tadi mana Lipatan bahan Ini terjadi Ini benar Lipatan bahan Lipatan Bahan Nah Kalau ini Buat lubang kaki Lubang Kaki ya Kalau ini buat Lubang kaki ya Teman-teman ya Terus Bagaimana cara Membuat bagian Depannya Gampang Ini yang saya lapis Ini kita buat Bagian belakang Yang ini Kita buat Bagian depan Ya Nah Gini Tepangkan Kita samain lagi Seperti ini Oke Satu lagi Balik lagi Kesini Samain di Bahu aja Di bahu Kita potong Bagian depannya Ingat Untuk bagian Lehernya Bagian belakangnya Kita kasih Kancing ya Apa namanya Kasih cuakan Untuk kancing Ini cara Meletakkan Pola Cewek Di bahan Cara meletakkan Pola di bahan Nah Coba kita lihat Hasilnya Buka ya Nah Seperti ini Teman-teman Hasilnya Ya Seperti ini Oke Biar lebih jelas Saya betulkan dulu Kameranya Teman-teman Nah Ini Jadi Caranya Seperti ini Teman-teman Akan jadi Seperti ini Ya Teman-teman Ini Bagian belakang Belakang Ini Bagian depan Depan Nah Disini Tidak ada Jahitan Ini Lipatan Bahan aja Kita jadikan Seperti ini Nah Mana polanya Ini polanya Nah Jadi ya Teman-teman Ini dia Oke Itu tutorialnya Sudah jadi ya Teman-teman Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Terima kasih Sudah nonton video Saya passion Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh